Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa, pagi ini saya berada di stasiun Kiara Condong, Bandung Saya akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Pasundan Pemberangkatan kereta api Pasundan dimulai dari Kiara Condong, Kota Bandung pada pukul 5.35 menit Dan diperkirakan akan sampai ke stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 21.42 menit Sebaliknya, pemberangkatan dari stasiun Gubeng Surabaya dimulai pada pukul 8.10 menit Dan diperkirakan sampai di stasiun Kiara Condong pada pukul 23.25 menit Gerbong ini adalah gerbong kafetaria Jadi buat para penumpang yang ingin menikmati jajanan bisa menuju ke gerbong yang ini tadi Dan inilah susunan kursi dari kereta api Pasundan Yaitu kereta ekonomi Jadi tempat duduknya itu berhadapan dengan sistem 3.2 Kereta api Pasundan ini walaupun ekonomi dengan harga yang sangat murah sekali Namun kereta api Pasundan disini keretanya itu sangat bersih sekali Dan nyaman banget Kita tidak perlu khawatir ketika kita kehabisan baterai Karena di tempat duduk, di setiap tempat duduk disini disediakan stop kontak Untuk tempat pengisian baterai dari laptop maupun untuk tablet dan untuk HP kita Ya pemirsa, kali ini saya mencicipi makanan khas dari restoran yang berada di dalam gerbong kereta api Pasundan Menu kali ini saya memilih nasi rames Nusantara Menunya disini ada telur, ada mie, ada sambal goreng tempe Ada apa lagi itu ya, ada timunnya, ada sambalnya Terus ada acar ya Orang Jawa Timur bilangnya acar Rasanya sangat enak sekali Satu porsi ini harganya Rp25.000 Ya pemirsa, kereta api Pasundan ini adalah salah satu kereta api favorit saya Kenapa? Karena saya perokok Dan kereta api Pasundan ini sering sekali berhenti di stasiun-stasiun Kalau ada persimpangan dengan kereta apa gitu dan berhentinya itu hampir 5 menit setiap berhenti Jadi lumayan untuk kita bisa turun untuk kita merokok Jadi bagi para perokok, kalau berpergian naik kereta api, pilihlah kereta api Pasundan Selamat menikmati